Pemerintah berencana menaikan tarif KRL dari Rp3.000 menjadi Rp5.000 untuk 25 km pertama Sedangkan 10 km selanjutnya bakal dikenakan penambahan biaya sebesar Rp1.000 Lalu bagaimana komentar masyarakat pengguna KRL terkait kenaikan tarif harga tersebut? Berikut liputannya Kalau menurut saya sih gak masalah ya tarif KRL naik Cuma fasilitasnya aja ditambah keretanya juga kan harus ditambah ya Soalnya lagi Covid gini kan ngantri di bawah tuh Jadi di bawah aja itu udah numpuk banget kan Jadi kalau misalnya di bawah numpuk ngapain kalau numpuk di bawah gitu loh Bisa lebih ditingkatin lagi deh biar lebih baik lagi Fasilitasnya harus juga naik Wajar sih naik Rp5.000 Karena untuk angkutan umum juga rata-rata langsung gitu Wajar sih kalau saya bilang sih wajar Harapannya menjaga yang sudah baik Kayak kebersihan Terus satunya keamanan Terus kayak kesopanan Dijaga pokoknya yang sudah baik, sudah bagus 3% Waduh, iya Tambah berat lagi ya Naik dengan kenaikan harganya Ya kalau pun naik ya Mohon dipertimbangkan lagi lah Jangan segala sesuatu itu dibebankan oleh masyarakat Gitu loh Jangan mencari Apa namanya Mencari kelebihan atau keuntungan Nah itu dibebankan masyarakat lagi Nah cobalah dipertimbangkan lagi Kalau bisa ada political willnya dari pemerintah gitu Dalam hal ini Kementerian Perhubungan Dan PT KAI yang mengelola Kertapi Fasilitas juga harus dinaikin Dan Fasilitas juga harus dirapikan gitu loh Apalagi masa COVID Dan masyarakat Jangan berjubol dengan penuh gitu juga Apalagi di masa-masa jam kerja gitu Nah itu juga dipertimbangkan Tapi kalau bisa sih Tetaplah harga ini gitu loh Karena Maksudnya semuanya udah naik Kebutuhan pokok juga naik ya kan Ini naik lagi Meskipun naiknya Misalnya dari Bogor Dari Bogor ke Pasar Minggu ini Sekitar Rp4.000 Naik jadi Rp5.000 Jadi Rp1.000 Wah ini sangat tinggi gitu loh Berikut tanggapan warga Terkait kenaikan harga KRL Yang rencananya dimulai pada April tahun ini Berbagai informasi menarik lainnya Bisa Anda dapatkan melalui Postkota.co.id Atau Postkota.tv Sub indo by broth3rmax